Pemirsa mendapatkan pendidikan yang layak memang merupakan hak setiap warga Indonesia tidak terkecuali bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Namun bagaimana jika dalam implementasinya, sekolah penyelenggara pendidikan di sektor ini kurang mendapatkan perhatian serius terutama dari sisi anggaran. Hal ini yang menjadi sorotan khusus bagi Komisi 4 DPD Balikpapan yang melakukan sidak di Sekolah Luar Biasa Negeri Balikpapan, Rabu 22 Oktober 2014. Kurangnya perhatian pemerintah kota terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Luar Biasa Negeri Balikpapan dikhawatirkan berdampak pada perkembangan kualitas pendidikan. Anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah yang berada di kawasan Jalan Sarifudinius, Kelurahan Gunung Bahagia Balikpapan Selatan. Kondisi ini mendapat perhatian serius Komisi 4 DPRD Balikpapan Bidang Kesera Pendidikan dan Kesehatan yang melakukan inspeksi mendadak di sekolah tersebut terrabu pagi 22 Oktober 2014. Dalam sidak yang dipimpin Ketua Komisi 4 IDA Prahastuti ini, menemukan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, baik dari anggaran pendidikan, jumlah tenaga pengajar, serta fasilitas seperti ruang kelas, menjadi kendala-kendala yang sangat serius di sekolah ini. Sementara jumlah anak didik dengan berbagai keterbatasan fisik ini setiap tahunnya terus meningkat, seperti di tahun ini yang mencapai 250 anak didik mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Sedangkan untuk jumlah guru yang terbatas, tidak sedikit masing-masing guru terpaksa mengajar untuk 7 hingga 10 kelas perharinya. Permasalahan lain juga mengantui tenaga pengajar, khususnya tenaga pengajar dengan status honorer dan tenaga bantuan atau naban. Mendapatkan perhatian serius adalah bagaimana SLB ini berkembang untuk penambahan romba, ruang belajarnya, kemudian tenaga gurunya, kemudian kesejahteraan para gurunya, karena tadi memang masih ada beberapa guru honor yang memang harus disesuaikan. Kemudian ada penambahan guru khusus, karena idealnya satu guru harus mengajar 5 anak berkebutuhan khusus. Nah ini tadi sampai 7 sampai 10 itu sudah tidak ideal. Kemudian harus ada ruang terapis yang memang diperlukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ketiga, kita coba nanti berkomunikasi khusus untuk asrama. Ini memang penting. Kemudian anggaran khusus untuk anak sebaiknya jangan disamakan dengan anggaran anak yang normal atau anak SD. Kalau awalnya Rp1.500.000 mari kita tetap berada di angka itu. Karena kebutuhan khusus ya penanganannya juga harus khusus. Itu yang menjadi skala prioritas untuk anggaran 2015 dari Komisi 4. Melihat kondisi ini, Ketua Komisi 4 DPRD Balikpapan, Ida Prastuti mengaku akan segera melakukan pembahasan khusus dengan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, terutama dalam alokasi anggaran. Pihaknya memastikan agar di tahun anggaran 2015 mendatang, kucuran dana pendidikan yang bersumber dari APBD Kota diharapkan mampu mengantisipasi masalah tersebut.